Intro Duka mendalam masih dirasakan oleh pesinetron Kevin, Julio dan keluarganya. Kasus kecelakaan motor yang menyebabkan ayah nanya meninggal, membuat dia dan ibu nanya mengalami shock berat. Pria yang selama ini dikasihnya harus meninggal, lantaran luka serius yang dialami di bagian kepala. Lantas siapa sebenarnya pelaku yang hingga kini masih misterius itu? Benarkah Kevin ingin pelaku di penjara, guna mempertanggung jawabkan perbuatannya? Lantas bagaimana kondisi pelaku yang hingga kini masih menjalani perawatan di rumah sakit pasar bu itu? Pelaku yang menabrak ayah nanya pesinetron Kevin, Julio yang bernama Asep Chandra Hikmawan meninggal itu, bernama Charles Hamonangan. Pria berusia 27 tahun itu, diduga memiliki gangguan kejiwaan dan mengidap epilepsi. Menurut Anissa Silalahi, ibu dari Carlos yang ditemui di rumah sakit pasar bu kemarin, putranya itu memang selalu terlibat masalah sejak ia tak lolos dalam seleksi masuk kepolisian beberapa waktu lalu. Ia pun tak menyangka, jika kecelakaan motor yang menimpa anak laki-lakinya itu bisa merenggut nyawa orang lain. Lalu bagaimana tanggapan Anita melihat kondisi anaknya yang sekarang sedang terbaring di rumah sakit itu? Aku nggak tahu, mabok nggak tahu saya itu. Soalnya dia nggak bisa saya apa, apa dia yang mana, apa gimana dia, dari dulu nggak pernah bisa saya tanyain. Kalau saya tegur juga marah. Anita hanya bisa pasrah. Ia pun belum sempat untuk menemui keluarga Kevin, guna meminta maaf atas perbuatan anaknya itu. Lantas penarkah Anita sangat menyesal dengan perbuatan yang dilakukan anaknya itu. Ya kalau ditangkap polisi namanya anak ya, sedangkan cuma keluarga namanya ditangkap polisi tetap sedih. Saya ini minta maaf sebelum saya pergi ke sana, ke rumah bapak, ya si korban, aku minta maaf. Terima kasih telah menonton!